Intro Saat ini saya telah berada di lapangan sepak bola bela negara UPN Veteran Yogyakarta Tepatnya 17 Agustus 2023 telah berlangsungnya upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi Berikut liputan selengkapnya Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta menggelar upacara bendera di lapangan sepak bola bela negara Yang dihadiri oleh mahasiswa baru, dosen, dan staff kampus Dalam suasana hikmat, upacara dimulai pukul 07.30 waktu Indonesia Barat Dengan pengibaran bendera merah putih oleh anggota pasukan pengibar bendera yang terdiri dari mahasiswa baru Selain itu, upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Muhammad Irhas Effendi MSI Teks proklamasi dibacakan dengan penuh semangat Mengingatkan semua hadirin akan momen bersejarah tersebut Apa arti penting peringatan kemerdekaan di tengah lingkungan akademik Bapak? Iya, jadi arti penting peringkatan kemerdekaan di publik Indonesia ya Di tengah-tengah di dunia akademik tentu adalah Tadi yang pertama tentu adalah mengingatkan kembali perjuangan para pejuang dalam memerdekaan Indonesia Bagaimana mereka semangat mengorbankan jiwa raga Nah tentu kita tidak boleh loyo harus mengelurakan kembali semangat perjuangan itu Termasuk di dalamnya adalah di lingkungan akademik Nah di Mas Menteri tadi sesuai sambutannya ya Itu bagaimana semangat merdeka itu terimplementasi dalam merdeka belajar kampus merdeka yang telah berjalan 4 tahun ini Itu untuk menjamin para anak didik, para dosen guru itu lebih mampu untuk mengeksplorasi kemampuannya, kompetensinya, kapasitasnya Sesuai dengan yang mereka memiliki masing-masing Apakah ada pesan khusus atau harapan Bapak kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademik Terkait di momen peringatan kemerdekaan R yang ke-78 ini Bapak? Nah ada dua hal, jadi ya kita pesankan sivitas akademika pegang tegutlah nilai-nilai Dan selalulah responsif terhadap semua perubahan dengan inovasi, kreativitas Yang mampu untuk mengadaptasi semua perubahan baik itu tantangan maupun keluar Gimana sih perasaannya Mbak tadi jadi bagian dari pasti berakam adalah momen yang istimewa ini Mbak? Yang pasti perasaan saya bangga ya apalagi mengalahkan beribuan mahasiswa jadi rasanya bangga Pesannya yang pasti deg-degan dan pesannya untuk saya lebih semangat buat yang lain juga Pesan saya lebih menanamkan semangat berjuang aja untuk Indonesia agar lebih maju Demikianlah liputan kami mengenai upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di UPN Veteran Yogyakarta Saya Mira Diantika beserta kru yang bertugas melaporkan untuk UPN TV Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!